Kepolisian daerah Sumatera Barat Kamis memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja di Mapolda Sumbar. Barang bukti itu adalah hasil penangkapan selama satu bulan terakhir. Ke Polda Sumbar, Inspektur Jenderal Polisi Fahri Zal menyebutkan, pengungkapan kasus narkotika di Sumbar setiap tahun terus meningkat. Hal ini membuktikan keseriusan Polda Sumbar dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Sumbar. Menurut data hasil ungkap kasus narkoba Polda Sumbar pada tahun 2016 berhasil diungkap sebanyak 824 kasus dengan jumlah tersangka 1.110 orang. Angka ini meningkat sebanyak 189 kasus dari tahun 2015 yakni sebanyak 635 kasus dengan jumlah tersangka 815 orang. Sedangkan hingga Oktober 2017, Kapolda mencatat kasus narkoba terdata sebanyak 713 kasus dengan jumlah tersangka 928 orang. Kita sudah meningkatkan pengawasan, terutama pintu-pintu masuk ke Sumatera Barat ya, daerah Sijunjung, Damas Raya, Pasaman, Payakumbu, itu kan pintu masuk ke kita. Itu kita tingkatkan pengawasannya. Kemudian lewat jalur udara, Angkasa Pura, kemudian lewat pelabuhan yang biaya cukai. Kita kemarin sudah menangkan kesepakatan bersama, ya biaya cukai, Angkasa Pura, dan instansi terkait. Ya minggu lalu kita sudah menangkan kesepakatan bersama. Ada pun barang bukti narkoba yang dimusnahkan tersebut, yakni ganja seberat 19,780 kg dan sabu seberat 2,197 kg. Khusus untuk jenis sabu yang dimusnahkan merupakan tangkapan terbesar sepanjang sejarah Volda Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Melani, Kantor Berita Antara mewartakan.